Kembali lagi, di suatu hari yang cerah di objek wisata di Giaung Hutan Pinus Limpakwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, empat wisatawan tengah menikmati momen berharga bersama. Mereka berjalan dengan penuh semangat menuju Jumbatan Kaca yang terkenal di sana, tempat yang sempurna untuk bersuap foto yang menakjubkan. Di antara mereka adalah seorang pria dan tiga wanita yang tampak bersemangat dan antusias untuk mengabadikan momen mereka di Jumbatan Kaca yang menggantung tinggi di atas hutan pinus yang indah. Mereka bergantian mengambil foto-foto yang indah, tertawa, dan menikmati udara segar hutan. Saat seorang saksi mata bernama Sunarto tengah menjaga toilet di dekat kawasan Jumbatan Kaca tersebut, suara ledakan tiba-tiba memecah kesunyian. Suara ledakan itu seperti kaca yang pecah dan membuat hati siapapun yang mendengarnya berdebar kencan. Sunarto dengan cepat mengangkat kepalanya untuk mencari sumber suara yang mengerikan itu. Kejadian mengerikan ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu, ada sekitar 11 orang dari rombongan yang sama yang berada di Jumbatan Kaca. Mereka terbagi menjadi dua kelompok ketika berada di atas Jumbatan tersebut. Sunarto, yang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, segera bertindak. Dia meminta tolong kepada pekerja yang berada di sekitar lokasi. Kapol Resta Banyumas, Kombus E di Surantasi Tepu, tiba di lokasi dan membenarkan adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut. Mereka adalah dua wanita wisatawan dari Kabupaten Cilacap. Satu di antara mereka, seorang wanita dengan inisial FA 49, dikonfirmasi meninggal dunia oleh dokter. Saat ini, aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan para saksi mata memberikan keterangan mereka. Kejadian tragis ini memberikan pelajaran berharga tentang betapa pentingnya keselamatan dan perawatan pada wahana wisata yang populer, serta bagaimana kebahagiaan yang tak terduga bisa berubah menjadi tragedi dalam sekejap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!